Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya apa kabar kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara edit video dan cara merekam video di GTA 5 yuk sobat menggunakan Rockstar Editor ya sudah lama saya gak membuat tutorial tentang game GTA 5 namun kali ini saya akan coba memberikan tutorial tentang cara edit videonya dan membuat cinematic ya Oke kali ini ada Nissan GTR ya 2017 kita lihat Oke pertama kita rekam dulu ya cara merekamnya dengan cara menekan tombol F1 ya oke maka akan ada muncul bulatan merah yang bertuliskan recording itu berarti sudah merekam Oke kita lanjut saja kita jalankan misal kita kemudian kemudian Terima kasih telah menonton 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 Kita pilih edit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kemudian kita enter kamera Kemudian edit Kameranya masih free camera ya Kita putar Kita fokus ke sana hai 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 ini bisa kita ingin fokus disini misal ya ya kita save dengan f5 skit kita coba play Oke pos lagi kita balik lagi ke at marker disini akan ada beberapa pengaturan yang keren jadi ini untuk membuat cinematic sangat cocok untuk look at target kita pilih player ya tapi saya geser layer kemudian edit ini kita enter dulu saja kita simpan dulu saja Hai kita coba play Oke sip kita lagi kamera kemudian edit kamera kita pilih menggunakan apa ya ya WSAD ini di depan ada depan tegeser misal disini misal kita pilih dari sini hai 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 ya kemudian F5 lagi Ayo kita coba play lagi Ayo kita coba menggunakan yang agak lebih keren lagi Hai ini kan look at target player ini move with target kita player juga jadi nanti dia akan terus mengikuti dari samping mana aja ke edit kamera kita yang selesai teman-teman semasa gini jadi dia akan mengikuti dari Nah dari sini dia Oke Jadi nanti dia akan dari sini terus Kita simpan Kita coba apply Jadi dia akan mengikuti arahnya dari sini Dari samping Depan Kita coba lihat Nah gini dia Kita pause lagi Oke atau kita Lebih detailkan lagi Di bawah roda Bisa Oke kita add marker lagi Kamera Ini layarnya kita Apakan dulu Kita edit lagi Kita Lebih maju ke depan lagi Jadi nanti akan nampak terus di sini Oke kita Save Kemudian kita Escape Kita ulangi lagi ya Kurang cepat kita tadi Marker Kamera Edit Ya kita maju lagi Kita maju lagi Nah kita ingin di sini kan tadi Maju lagi Maju 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 Ya Nah gini oke Kita Save Kemudian Kita Escape Kameranya kita Rubik lagi Kemudian kita Targetnya Fire Move with target Ini gak perlu Kita save aja Langsung F5 Baru langsung Kita actionkan Jadi nanti akan Posisi di sini Yang akan Tampil terus Nah Sapa Oke Pause Kita coba Ambil posisi lain Misal kita ingin Fokus di roda Sebelah sana Atau di Kenal pot belakang Juga bisa Oke Kita Make Ad marker lagi Kemudian Kamera Atau ingin Kita putar-putar Juga bisa Oke Yang misal di sini Kita pilih fokus Di sini Ya Kita tekan F Lima Lagi Kita test Lagi Keren kan Pause lagi Kita buat Lagi Dari Tampilan Agak Miring kemana Gitu Miring keatas Atau Miring kemana Kita bisa buat Kamera Edit Kita putar lagi Nah ini Kita ingin tampilan Seperti ini Bisa Kita coba ya Kayak di Poki drift Kita simpan Yuk Kita action lagi Oke Kita pause lagi Kita M lagi Kamera Edit Kita balikkan saja Oke Kita balikkan normal Kemudian Kita ubah Kameranya Ini yang Bukas lecetan Kita fokus Set Kita zoom Kita zoom lagi Nombongan C Misal saya pengen Zoomnya Fokus di Roda depan R Belakang Belakang Kita zoom lagi Menggunakan Nombong C Nah Gini Misal Oke F5 lagi Kemudian Kita Tes Pause Lagi Kita kembali Saja Kembalikan Itu Tergores Select Kita dari sini Aja Kemudian Kita zoom Kita Percirin Saja Oke Ini deh Oke Save Kita coba Lagi Action Oke Kita Pause Kita Akan Lagi Move Target Kita Hilangin No 5 5 Langsung Melungsur Kita Hedang Di depan Wah Wah Itu dia Barangnya Ini dia Ini dia Ini dia Barangnya Oke Oke Kita Save Lagi Saking Kencang Ya Set Kemudian Set Kita Hadang Lagi Dari sini Save Lagi Saat Ditadang Lagi Dari Lagi Lihat Dari Atas Nah Ini Save Kemudian Baru Kita Lihat Dari Set Ya Dari Sudut Pandang Manapun Save Ini dia Kemudian Akan Kita Ikuti Saja Ini kita WT Target Terima Ya Ya Sudah Kita Ikuti Gini Aja Terus Sekian Kita Dari Depat Perkir Teru Kita Lihat Dari Kamera Depan Di sini Kita Perhatikan Oke Oke Kita pause Lagi Kita M Lagi Kamera Lagi Kita Edit Ini Dari Sini Belum Ya Kita Dari Sampai Mereka Mereka Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.